Halo, untuk BPDB tahun 2021, pada kesempatan ini saya menginformasikan sedikit tentang jalur afirmasi. BPDB SMA Jalur Afirmasi tahun 2021-2002 di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, jalur afirmasi sendiri itu dijadwalkan pada tanggal 21 hingga 23 Juni tahun 2021, dimulai pukul 8 hingga pukul 5 sore. Oke, alamatnya tetap sama di sini, www.sulsel.siap.bpdb.com atau di sulselprof.bpdb.sulselprof.go.id Ini adalah jadwal resminya, pengumumannya nanti tanggal 25 Juni. Nah, jalur afirmasi itu seperti apa? Ini mungkin masih bertanya-tanya, afirmasi itu apa? Baik, kita lihat aturannya. Jalur afirmasi itu adalah, ini, kita baca persyaratannya. Persyaratan, persyarta untuk jalur afirmasi. Yang pertama, untuk jalur afirmasi, persyaratannya adalah, usia paling tinggi 21 tahun per 1 Juli tahun 2021. Berikut, poin utama adalah memiliki kartu program keluarga harapan. Bagi adik-adik yang memiliki kartu program keluarga harapan, atau masuk dalam program keluarga harapan, walaupun belum mendapatkan kartu PKH-nya, namun ada keterangan dari dinas sosial terdekat, maka silakan mendaftar di jalur ini. Berikut memiliki akte kelahiran, atau surat keterangan lahir. Berikut memiliki NIC, berarti NIC tetap berlaku di sini, karena ini terkait dengan kartu PKH ya, otomatis terkait juga dengan kartu, dengan KK, kartu keluarga. Berikut ada nilai rapor, ya, semester 1-5. Mengapa ini penting? Jika nanti memiliki, apa namanya, poin yang sama dalam seleksi, maka nilai rapor juga ikut menentukan. Ketentuan, yang pertama, diperuntukkan bagi calon peserta diri baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Itu yang pertama. Jadi, pemilik kartu PKH itu adalah dari gelongan keluarga dengan ekonomi tidak mampu. Dan penyandang disabilitas, ya, disabilitas yang berdomesili di dalam dan di luar di wilayah sonasi sekolah. Jadi, keistimewaan dari jalur afirmasi ini adalah, adik-adik atau calon peserta diri baru bisa mendaftar, bukan hanya dari sona sekolahnya, tapi luar sona. Jadi, sonasi tidak berlaku di sini. Tapi ingat, NIC tetap menjadi patokan dengan kartu PKH. Berikut, calon peserta diri baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Wajib menyertakan bukti keikut sertaan calon peserta diri baru dalam program keluarga harapan. Jadi, anak yang dimaksud ada dalam data PKH orang tuanya. Berikut, kuota 15% dari daya tampung sekolah. Jadi, ada 15%. Jadi, misalnya di sekolah kami, SMA Negeri 5 Tanah Toraja, kuota peserta diri baru-barunya itu 288. Dengan estimasi 15%, berarti sekitar 43 siswa atau 44, 43 lah. Itu penerima kartu PKH akan kami terima. Nah, adanya penting di sini, dalam hal terdapat dugaan pengelolaan suara bukti keikut sertaan calon peserta diri baru dalam program keluarga harapan, Maka, sekolah atau capangan diri pendidikan dan diri sosial wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta mengeluarkan calon peserta diri dari sekolah walaupun sudah diterima jika terbukti memalsukan dokumen. Jadi, itu persyaratan teman-teman. Sama, yaitu ada di sulsel.siapppdb.com atau ppdb.sulselfrog.go.id Ya, tetap di sini. Dan sarannya, tanggal 21 hingga 23 Juni tahun 2020. Silahkan mempersetakan diri yang baik untuk jalur afirmasi bagi adik-adik yang berhak. Ingat, data yang asli, jangan memalusukan berkas karena terintegrasi dengan nomor kartu PKH di Binas Sosial. Baik, terima kasih. Salam sehat.